Selamat pagi Selamat pagi guys Ketemu lagi dengan kita Di video berikut ini Dan kali ini seorang tol Lagi di Tun Lagi di Tun kita mau ngapain tol Lagi barbeque saya nih Barbeque wess Pumpung lagi libur Posisinya dimana di Tun Ya maksudnya Di dekat danau apa dimana Oh itu Ini danau di kota Tun ya Ini luas banget danau nya ya Karena sekarang musim summer Karena sekarang musim summer jadi Kita memanfaatkan waktu Untuk bisa Barbeque di pinggir danau Sembari menikmati suasana asing yang cukup indah Bukan begitu santol Iya dong Kita mau bakar apa ini sekarang Kita punya itu Sayap ayam Sama sosis Kalau bahasa lomboknya itu Chicken wing Chicken wing ini bukan bahasa planet Kletek manok Namun kletek manok Di fasilitasi ya Sudah langsung di fasilitasi Sama pemerintah Jadi gampang Orang tinggal bawa makanan aja disini Tempat bakarnya udah disiapin Oke Jadi panggangannya udah disiapin Pokoknya enak dah Pokoknya semuanya udah disiapin ya Pemasukan Banyak Pajak juga Banyak Tapi fasilitas publiknya kayak gini nih Sampai kayu bakarnya disediakan pemerintah Kalau sekarang Pementerian Indonesia sediakan kayu bakar Eh coba Boyak kayu juduk anak Pokoknya semua dah Bisa di rumah biar lihat Dimana danonya ditung Karena danonya ini sangat luas Luas ya Kalau kita di gilitar awangan ini kayak Gaya pante Itu lombok Oh betul Kayak dari gilitar awangan lihat lombok Iya Sangking luasnya Jadi orang kira itu Pante tapi padahal itu dano Iya betul Jadi kalau Bern itu sebelah sana ya Iya bener Luas emang Jadi masyarakat sini emang memanfaatkan waktu Kalau di summer Terutama masyarakat yang ada di kota Tune ini Mereka juga barbeque Kemudian Piknik ya Piknik terus Nah Bagiannya itu bersih Luas Tempat bermain anak itu banyak Pokoknya disiapin semuanya Jadinya gampang dah Hmm Berarti sekarang mau bakar-bakar entol Iya dong Buat api Bisa nggak buat api Kan aku belek-belek di kebun Aku Niel Aku lelah belek-belek di kebun Sudah Lengkap disini Maksudnya Baring tempat lari Artinya fasilitas publiknya harus lebih Di Difasilitasi ya Jadi ini nanti kalau sudah jadi Sudah naik Langsung makan Wuss Itu ayamnya guys Ada sayap ayam Nah Ada sosis Tapi nggak ada nasi Tapi nggak ada nasi Tapi nggak ada nasi Kalau nggak ada nasi Kurangan Apa ini sekarang guys Sudah dong Apa? Apinya sudah? Apinya sudah Apinya sudah Apinya sudah mengecil Dari barahnya aja Oke Masuknya Ready Kamu bawa apa aja sih? Itu Aluminum foil Ini jadi harus kita tetap sedia Kalau dibunan itu Harus selalu bawa pisau Suck measure Kalau bahasa aslinya Suck measure Oke Karena pisau Swiss Terkenal ya Harus ada api-apinya sakit Wuss Kita makan Ayamnya sudah masak Jadi Kita makan-makan dulu Gus Gimana ayamnya? Gus masih Masak satu rundil lagi Gimana Gus? Wah Jadi ini dia aja Teman-teman dulu Ini dia ayam Kretek Manok Kretek Manok Jadi Itu Kalau beli Beli-beli sudah jadi apa gimana sih? Ini kan Kita beli di supermarket Mentah Tapi yang sudah dibumbu Pasti bumbu Jadi lebih enak dia Yang sudah dibumbu Pedas lah tuh? Sedikit sih Lebih narap Masak 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 Enggak Masak Hei guys Kalian lihat Yang di belakang saya ini Adalah dano town Yang begitu luas Dan kalian lihat itu Dano sangat bersih Tempat orang orang berkreasi bisa mandi, bisa kayak bisa beranak-anak sama keluarga sama cewek, apalagi di daerah kan enak kali nah guys, jadi kamu bisa lihat itu di daerah pegunungan sana ada bangun-bangunan itu adalah bagian dari kota Tun yang tempatnya di seberang danau, jadi orang-orang di sini itu kalau lagi libur kerja sudah tidak ada kegiatan mereka pergi ke danau ini dan berkreasi Indonesia punya seperti ini danau yang bersih saya harap pemerintah bisa memberikan kualitas seperti ini tuh, dengerin kata sontol jangan lupa ya subscribe channel ini, terus dukung Jangan Oli Devlognya gratis buah apa itu guys? jadi pemerintah setempat itu buah apanya? ini buah apel ini pemerintah setempat tanam apel lamunnya lombok nih apel lamunnya lombok nih apel disurut karungan jadi pemerintah setempat itu tanamin warga sekitar apel ini agar bisa dimanfaatkan untuk dimakan nah, jadi gratis kalau habisannya berenang, mandi, lapar lapar, langsung bisa langsung bisa langsung bisa makan lah coba lihat air danau nya bersih gak tuh? coba, coba lihat coba lihat berat airnya lihat airnya, bening si ini gak ada sampah-sampah plastik gak ada keren banget ya pokoknya asli keren ini kalau di lombok ada danau kayak gini? danau segar anak paling di atas gunung kalau segar anak ya tapi kan orang harus menang tiga hari tiga malam mimpi dah Indonesia kalau mau punya danau oke guys jadi ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan kamu lihat di belakang saya ini biasanya kalau di Indonesia tuh rumah dengan parkir mobil rumah dengan garas mobilnya tapi kalau ditun di Swiss ini rumah di pinggir danau langsung lengkap dengan parkir parkiran boot itu untuk kalian lihat foto seperti itu aneh gak guys? aneh gak guys? keren tuh? lengkap dengan parkir boot keren guys jadi pengen punya rumah di dekat pantai atau di dekat danau jadi langsung dibuat parkiran boot sama parkiran mobil iya dong? wusss banyak betul bangnya sontol sontol banyak duit asli makanya jangan lupa di subscribe biar kita bisa beli boot biar kita bisa beli boot sama baju pamai itu amin baju pamai dan tipikal rumah di dekat-dekat pak danau di sini juga emang tipikalnya kayak gitu guys ya iya tuh lihat yang disana lengkap sama langsung dibawah rumahnya itu tempat parkir bootnya jadi orang biar baru habis berlayar tol cari ikan langsung langsung parkir itu tuh lihat yang disana bootnya gede-gede lagi jadi ya ya guys jadi terus gimana tadi barbecue nya tol keren nyam kenyang udah makan udah makan udah minum terus sekarang kita lanjut lagi nih ke mau jalan jalan-jalan lagi mau jalan-jalan sedikit ini emang musim liburan atau gimana sih musim liburan dong karena kan kamu lihat tadi itu banyak apa keluarga-keluarga yang bawa anaknya cuman main ke dano jadi mau lagi summer juga kan lagi summer panas tapi hari ini gak selalu panas bacanya gak mendingan bagus terus kita udah bakar-bakar ayam bakar-bakar apa lagi tadi sosis jadi jadi segini dulu jalan-jalan kita bersama sontol salah satu pemuda romok yang lagi naik daun dan dan jangan lupa jangan lupa apa jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe channel jahon holiday gratis gak bayar dukung vlog channelnya holiday karena dengan mensubscribe channel channel jahon holiday untuk memberikan support dan semangat dan dia akan terus upload gratis gratis kita bayar jadi segini dulu jangan-jangan kita bersama sontol pemuda romok yang lagi naik daun sampai jumpa di video berikutnya